Halo работает kembali kawan-kawan dan Sahabatku semuanya kali ini gua bahkan review salah satu game yang keren banget bro untuk action RPG dan open wordnya Mabro game survival ini digabungkan dengan beberapa genre dan yang jelas memiliki fitur yang cukup unik Mabro kali ini gua keingin informasiin gimana cara join mabar bareng gua dan temen-temen yang lain yang punya gamesnya baik di steam ataupun di Epic Games nah oke kalian harus tonton sampai beres jangan lupa like dan subscribe nya bro kita lanjut aja sebenarnya disini gua udah aktifkan tapi banyak sekali kegagalan dan beberapa error yang memang gua dapetin juga temen-temen yang lagi jadi tester gua untuk nyobain ini server jadi sebelum gua lanjutin untuk kasih tahu kalian biar bisa mabar gua cobain poin ke kalian untuk permainan ini secara basic untuk survive di game art ini ya gua masuk di the island yang memang nanti akan bakal jadi server kita jadi kalian kalau mau main secara play single player setelah masuk kedalam mapnya baru boleh pindah untuk jadi host kalau memang kalian mempengen invite temen-temen sebanyak empat orang aja jadi untuk secara dasarnya itu kalian cuma bisa berempat ya Nah gimana caranya nanti gua kasih tunjuk biar bisa lebih banyak lagi karena gua harus pakai set pertambahan ataupun eksternal eh oke gua infoin aja untuk play single player ya jadi kalian harus tetap masuk dulu sebelum kalian jadi host di map manapun untuk ngebuka secara dasar basic dari datanya ya nanti kalian baru bisa jadi host pindah tapi untuk saat ini gua jelasin dulu buat kalian biar nggak terlalu geblah-gebloh ataupun pusing pada saat mainin di awalnya karena agak sedikit berbeda dengan fitur-fitur game survival yang biasa kita mainin ya jadi disini kalian buatlah karakter dengan bentuk yang seunik mungkin atau sekeren mungkin silahkan karena nggak ada pakai tambahan yang lain dulu ini secara basic aja gua bikin Oke gua udah bikin karakternya dan akan muncul di dalam map di tempat posisi titik poin yang memang bisa dibuat berbeda kebenaran gua di titik poin yang pertama aja nah disini kita ketemu binatang-binatang yang kebilang imut itu celeng ataupun kadal nggak jelas ya Oke kita langsung aja Hai lumayan seksi juga ya bro ya untuk karakter ceweknya ya gua akan cari disini beberapa fiber rataan makanan-makanan ringan 9 gua kalian boleh ambilin aja apapun itu yang bisa diambil ataupun lu gebuk pakai eh tonjokan disitu memang agak berat karena posisinya ini lagi delay dan gua lagi ngaktifkan server sebenarnya ini nggak boleh harus gua pakai dua PC yang salah satunya harus jadi server ya Jadi mohon maaf harap kalau memang agak sedikit terganggu dengan gambar yang kalian lihat tapi gua harap kalian bisa paham apa yang gua utarakan ya ataupun yang gua informasikan yang pertama kalian harus bikin X ini bener-bener penting banget kalian tinggal tarik aja shortcutnya ke situ dia didapet dari kalian nemu barang-barang yang ada di tanah Oke nah ini makanannya kalian buat juga shortcut biar gampang kalian tinggal ya klik klik di spam aja karena ini tidak banyak mengenyangkan kalian yang harus jadinya makan waktu ya hanya untuk makan doang nah ini adalah bambu-bambu ini sangat penting dan kenapa gua sangat suka untuk X ini daripada Palu ya daripada Kampak karena dia lebih banyak menghasilkan touchnya fiber ini cuma bisa diambil oleh tangan ya cari semak-semak lah ya fiber itu ya kalau udah mencukupi sih seharusnya craftingnya bisa nambah namun kita harus setiap naik level itu kalian bisa pilih ini unsur RPG banget unsur RPG banget jadi ada status yang harus kalian naikkan dan ada beberapa kemampuan dasar yang harus kalian ambil aduh iya nah inilah keunikannya di game ini tuh bukan zombie ya munculnya di survival ini tapi adalah binatang dan nggak jelas itu hewannya gua nggak tahu karena gua bukan pecinta dinosaurus tak ada ataupun kagak ya dulunya ya ini dia eh gua bikin dulu baju malu jadi tinggal diklik kanan aja di mode crafting jadi ada dua item yang harus kalian akan bikin sibuk ya di game ini inventory inventory dan crafting gitu nah di inventory setelah jadi bahannya ke kalian tinggal klik kanan aja semua memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kegunaannya termasuk pakaian equip ataupun makanan jadi oke nanti kita akan belajar semakin nambah level kita akan bisa bikin hal-hal yang baru dari craftingnya nah X ini gua coba ambil beberapa bahan lagi untuk buat torch sebenernya torch itu penting juga terus untuk kalian nanti menerangi malam karena disini malamnya gelap juga oke hatchet ini penting untuk kalian ngumpulin kayu dan spear udah jelas ya untuk mengusir binatang walaupun sulit untuk membunuh kecuali kadar yang kecil tadi ya dodo kalau enggak yang kayak mirip ayam gitu nah hal yang basic kalian harus ambil itu adalah untuk bikin rumah oke begitu udah dibuka skillnya nanti kalian akan bisa di mode crafting kalau bahannya sudah terkumpul nah untuk bikin apa namanya tools-tools ini kalian kalau sudah ada di inventory kalian tinggal tarik shortcut aja kenapa gua suka banget pakai X bukan pakai kampak karena di awal-awal itu gua mencari harus banyak bahan untuk bikin rumah jadi ya itu apa namanya perbedaannya walaupun bisa digunakan dua-duanya ya oke nanti gua coba building ini gua coba bikin dulu yang agak banyak ya karena membutuhkan bahan yang banyak dan ingat kalian di statusnya setiap naikin ini yang paling penting adalah dari weight itu adalah beban tas kita yang memang bisa kita upgrade tambah setiap naik level jadi gua bisa biasanya sih setiap naik level sampai level 10 itu gua cuma naikin weight doang sampai 300 sisanya bisa stamina ataupun healthy ya karena penting juga healthy lu digigit serangga aja beberapa kali memodar nanti oke ini tas ini benar-benar perlu untuk kalian cari sebanyak mungkin sebanyak mungkin karena walaupun berserakan tuh lu nggak akan nyangka ya kalau kebutuhannya cukup besar untuk membangun rumah ukuran 4x4 doang nah oke ini udah ada kekumpul oke kita langsung bikin aja disini posisinya tinggal diklik kanan kemudian pilih sesuai diputar ataupun mengarah ke arah mana yang kalian suka nah ini kita bikin ukuran 4x4 dulu aja guys yang gampang yang penting nggak digigit serangga dan nyamuknya segede gaban bro disini hati-hati kalau ketemu nyamuk lu lebih baik kabur karena susah untuk apa untuk membunuhnya lebih baik ngebunuh yang lagi jalan di darat ya daripada yang terbang sumpah galak bro disini cukup apa ya agresif mungkin ya ya kebenaran mapnya gua bikin standar nggak diutak atik jadi ini standar defaultnya dan kalian nggak akan terlalu kaget kalau udah biasa main di official servernya oke ini udah mulai berbentuk walaupun menurut gua sih gua nggak piter-piter amat ngebuilding moga nanti anak-anak kalau ada yang bisa tembus mabar sama gua ada yang jago untuk bikin rumah ya ini peti harus lu nyalain skillnya itu ini secara basically kalian harus ngambil hal yang sama di awal-awal ya karena ini cukup penting dan cukup mepet dalam waktu satu harian siang itu kalian harus udah bikin rumah yang tertutup karena khawatir nanti malamnya itu nggak bisa tidur dan memang bakal ada binatang yang nggak kelihatan ataupun lebih agresif ya hati-hati aja walaupun tidur disini tuh nggak langsung spawn gua belum pernah nyoba secara langsung ya untuk masalah tidur ya yang jelas itu adalah bakal jadi checkpoint kita kalaupun kita mati dimanapun spawnnya di tempat kita tidur itu kita harus bunuh binatang dulu karena kita membutuhkan kulit untuk bahan kasurnya bro ya lu tahu sendiri ya kalau binatang biasa mah gampang-gampang aja ke bunuh ini lihat aja binatangnya bukan binatang biasa bro oke touchwallnya udah mulai ditinggiin sama gua karena kalaupun satu banjar aja itu terlalu pendek bro jadi gua bikin agak tinggi biar gua nggak terlalu pengap ya lagian kalau misalkan cuman satu baris itu ada burung dari atas langit itu dia nikam ke kita walaupun di dalam rumah tetap tembus om makanya hati-hati ya oke udah sekarang kan udah malam nih ini yang jadi masalah harus cepet-cepet karena waktu malam ini adalah sangat gelap gua harus bikin touch ini dia obornya walaupun di sini agak aneh ya mungkin terlalu simpel ya untuk obor jadi dia nggak habis-habis nggak tau kalau dipakai ngegebok ya jadi langsung keluar api gitu bro ini kayak gini nih terus keren banget ya sore sore lihat langitnya juga bagus banget cuman sayang gua nggak bisa pakai mode high karena memang gua lagi buka server ngetest server jadi agak berat double tenaganya komputer gua jadi gua coba ambil medium tapi udah oke juga lah medium walaupun gua nggak suka warna kontrasnya nggak tau kenapa jadi kayak bener-bener kelihatan sunboxnya oke ini barang-barang kalian setelah membuat peti itu udah bisa kalian taruh-taruhin cuman sistem bentuk transfer itu menurut gua cuman ada beberapa bagian ya untuk di split ya jadi kalaupun di transfer itu langsung pindah semua ya lu harus split dulu karena barang-barang yang penting itu malahan harus lu bawa ya kayak rock batu kalau nggak stun itu ya kalau kepenuhan ya mau nggak mau kalian split jadi kalian masih bisa bangun-bangun gak kosong amat gak nyari lagi ulang gitu karena sayang bahannya itu materialnya cukup banyak tapi kadang-kadang jomplang ada yang kebanyakan ada yang kurang gitu nah ini gua coba cari sebenernya ada bukan stun sih disini gua carinya untuk bikin bahan apa namanya perapian ini penting juga perapian untuk kalian masak oke kita belajar masak untuk teknik survive di arc ini agak unik juga dari game-game yang lalu untuk game survival nya jadi lu harus taro di inventory itu jadi inventory nya itu ada sebelah kanan itu muncul itu untuk item ataupun barang yang akan dipungsikan ya ya salah satunya itu kayu bakar kalian tinggal di pijit e tekan itu bisa di demolish atau diambil lagi campfire nya ataupun akses inventory yang tadi jadi kita masukkan kayu dulu otomatis kalau kayunya udah ada kita tekan e biasa doang eh apa pijit e tanpa ditekan itu langsung nyala ada api nya oke kita cari makanan cuy ini yang kebeneran gampang itu yang tadi kita pertama kali spawn bro karena binatangnya gak besar-besar dan gak galak ya ini mungkin sejenis kadal ya wah ini ada kura-kura jangan ya kura-kura mau ngelawan itu mau gede nah ini aja lah ini bocil ini bocil sini bocil ini tak tusuk tusuk ya nah udah tuh di dapet raw meat dan kulit ya oke ini sebenernya bisa juga dibunuh tapi jangan cari gara-gara lah ya karena badannya lebih besar dari kita dan ini nanti bisa ditame ya mungkin bisa dijadikan tunggangan cuma untuk saat ini karena memang gua baru juga belum naikin level jadi nanti kita akan kerjakan sama-sama untuk berburu binatang yang bisa kita tunggangin guys oke ini dia akses inventory lagi kalian taruh daging ingat daging disini tuh bisa basi ya jadi jangan taruh di inventory pada saat nemu daging itu langsung bakar semua jadi carilah secukupnya sesuai dengan kapasitas perut kalian dan memang lebih efektif daging kita tunggu sebentar begitu kalian makan itu akan merasa berasa nambah untuk energi di makanannya kalau buah-buahan tuh kayaknya gak naik-naik deh gak tau gua beberapa kali berapa ratus kali makan buah-buahan gak penuh-penuh perutnya nah ini kan mateng ya jadi sistemnya memang bisa ditungguin juga ataupun dibiarkan terus nanti ambil hasilnya nanti akan muncul juga sih bahan bakar ampas pembuangannya itu arang dari kayu coba kita tunggu sebentar jadi arang gak nah kan gitu bro gak tau buat apa juga fungsinya arang kita apakah buat nulis di tembok atau mewarnain gubuk ya nanti kita belum tahu nanti sama-sama kita cari tahu ini bentuknya kayak rumah mobil ya bro ini kalian pergi tuh pijit M ini kalian bisa lihat posisi kalian ada dimana dan petanya juga cukup luas kalian ada koordinat berapa nanti kita garap bareng-bareng dan akan muncul di apa namanya akan muncul di map yang sama ya mungkin map yang sekarang servernya gua baru bikin eksperimen di island karena gak terlalu berat kalau di yang lainnya gua udah pernah coba di lost island itu berat banget bro itu map besar mungkin dua kali lipat dari ini jadi delay dan loadingnya juga agak lama mungkin ngaruh juga ya kayaknya kena ping ini pun pingnya yang server gua baru buat juga rendah moga nanti gak ada masalah kalian bisa gunakan emot icon juga silahkan aja pijit tekan terus lihat pilih nah mungkin untuk ngadep kedepan gua gak tahu caranya tolong di deskripsi eh di kolom komentar kasih tahu cara gua biar kelihatan muka dari depannya bro ya biar kelihatan oke pada saat opening video di video selanjutnya dan informasi apapun yang gua temukan di seputar dunia ini cuy oke lucu juga ya iya bener rumah mobil oke guys kalian tetap lanjut aja nonton ya ditunggu aja nanti mabarnya jangan sampai lu sombong sombong sama gua nanti lu masuk discordnya juga terus kasih tahu info apapun seputar dunia game ini nanti akan gua buatkan room di discordnya kalian join aja ataupun komunikasi secara intent biar kita sama-sama seru maininnya ya a few moments later apakah nanti di setiap mapnya kita akan bosing yang jelas sih kita harus cari private server untuk mabar ini salah satu solusinya kalau tadi kalian pada saat menemukan simoni channel di unofficial server gak bisa kalian masuk dulu setelah masuk dunia di island ini kalian dipakai tab itu ada menu yang bisa kalian ketik adalah open kemudian masukkan IP address yang nanti gua kasih ya gua gak langsung publish karena memang lagi eksperimen juga dan itu cukup berbahaya juga untuk mempublish secara umum jadi gua coba nanti intentin temen-temen yang memang niat mau main aja mabar bareng kita ya sambil di live streaming oke ini begitu kalian enter setelah tadi ketikannya betul dia otomatis akan kelempar ke dunia server yang udah gua buat dan standby kan mungkin agak berat karena memang gua di satu PC doang gak gua pisahkan karena masih eksperimen ya bro ya oke kita lanjutin lagi ini posisinya udah berbeda dunia mapnya sama tapi udah di beda dunia servernya ya bro ya ini light of fire nya juga kalian harus bikin untuk nanda signal bahwa kalian ada disitu dengan cahaya-cahaya lampu semoga teman kalian nanti ataupun temen-temen gua yang mau ikut mabar tiba-tiba muncul gak kelihatan gelap pada saat di malam hari lagi apas gitu ya spawnnya malam hari gitu oke ini item item yang udah mulai kebuka nah ini salah satunya water skin ini penting banget buat kalian minum topi juga dipake biar lebih keren rambutnya tidak terbuka seperti itu ya itu rambutnya bisa nambahin loh masih bisa manjangin loh semakin nambah harinya di dunia game nya itu semakin manjangin mungkin kalau cowok berewokan gitu ya oke kita pake topi aja bandana yaudah mungkin kalian nanti tinggal kabar-kabarin aja gua akan nanti bikin lagi video selanjutnya apakah mau di live streamingin langsung ataupun gua bikin konten ya pada saat kita bisa berhasil mabar nanti kita lihat keseruannya aja semoga kalian menikmati video gua ini sampai akhir dan kita bisa ngeliat juga bahwa server yang gua bikin ini simuni channel berfungsi walaupun versinya sedikit berbeda ya tapi ini masih bisa masuk akhirnya beberapa kali gagal versi 349.27 dan server yang originalnya yang dari officialnya itu di versi 349.28 jadi ini masih masuk gua udah update juga gua bikin servernya ini apa walaupun agak sedikit sulit untuk masuk tapi cara yang tadi bisa kalian gunakan ya dengan menutup nanti ketipkan link yang gua kasih oke guys ini gua refresh masih jalan ternyata servernya thanks for watching ya makasih banyak jangan lupa like dan subscribe nya kalian nanti gua tunggu di mabar dadah bye 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 Terima kasih.